Hai halo kan kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang TWS m25 yang mana disini TWS m25 ini kondisinya rusak dan untuk kerusakannya disini kita akan coba pastikan kita akan tes TWS m25 ini nah jadi seperti inilah tampilan dari boxnya kita akan coba keluarkan di sini nah disini sudah nampak jelas untuk TWS nya kita akan angkat di sini untuk wadah pengisian ini dan disini saat kita cek untuk pengecasannya bisa nyala di sini sebelah dan sebelahnya lagi tidak nyala kan kawan nah kita cek juga untuk lampu TWS nya disini ada satu yang mati dan kita coba charge di sini kita coba tekan dan sambil di charge dan ternyata TWS ini satu nyala satu matikan kawan nah jadi kita akan coba cek kita sambungkan kembali dan kita coba hidupkan di sini yang bagian yang mati tadi nah saat kita coba hidupkan di sini TWS ini sebelah matikan kawan dan tidak bisa nyala dan sedangkan yang satu bisa nyala nah kita akan coba charge disini sebentar nah disini lampunya menyala semerah dan kita cek indikatornya disini langsung berganti warna biru nah jadi ini menandakan bahwa lampunya biasanya sudah langsung full dan kita coba hidupkan nah jadi kita coba hidupkan disini TWS tetap mati dan saat di charge dia lampunya berubah cepat dari merah menjadi biru nah jadi kita pastikan disini bahwa TWS M25 ini kondisinya rusak mati sebelah atau tidak bisa di charge nah kita sudah pastikan disini untuk rusakannya rusak sebelah dan tidak bisa di charge dan kita coba kembali disini nah disini saat kita charge warna merah langsung cepat berubah menjadi warna biru nah jadi seperti itulah masalahnya disini sudah kita pastikan TWS ini masih tidak bisa di charge dan hanya bisa di charge sebentar lalu berubah warna biru lampunya nah disini sudah menggunakan kabel charge tab C dan seperti inilah tampilannya nah jadi kita akan coba memperbaiki TWS ini kita akan coba bongkar disini dan untuk kan kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya ikan kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita coba bongkar bagian TWS yang tidak bisa di charge tadi atau mati total Nah kita buka disini kita congkel perlahan-lahan nah disini ada celah untuk kita congkel bagian sambungannya nih nah kita coba congkel perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak lecet nah disini sudah mulai lepaskan kawan dan kita cek untuk kondisi baterainya disini sudah nampak nah kita periksa disini untuk baterainya kita akan keluarkan sini dan ternyata disini baterainya sudah ada tanda-tanda rusak di sini kita cek nah disini masih lengket dan ada yang menempel di bagian baterainya double tipnya nah kita pastikan disini baterainya sudah bocor atau sudah rusak kan kawan makanya tidak bisa di charge dan kita akan lepaskan double tip ini nah kita cek fisik dari baterainya sekilas sudah rusak nah kita akan coba lepaskan untuk kabelnya nih nah kita buka disini ada lapisan plastiknya masih nah disini kita congkel supaya bisa kita lepaskan baterainya nah disini sudah lepas nah selanjutnya kita lepaskan menggunakan solder disini kan kawan nah kita lepaskan disini di sini dan kita akan coba mengganti baterainya dan disini sudah pasti baterainya sudah rusak nah disini sudah kita lepaskan untuk baterainya nah disini kita sudah sediakan untuk baterai pengganti nah disini baterai ini jenisnya baterai lithium TWS 30mha nah jadi kita pastikan disini fisik baterainya sesuai yang ukurannya fisiknya 99 mili kali 9 mili untuk tebalnya sekitar 3 milikan kawan nah kita akan coba mengganti baterai ini dan untuk kawan yang ingin mendapatkan jenis baterai seperti ini bisa cek di link deskripsi disitu kita tampilkan untuk kawan yang ingin mendapatkan jenis baterai lithium yang ukuran 30mha nah jadi kita pastikan untuk kawan yang ingin mencari baterainya dipastikan untuk menyesuaikan ruangan supaya bisa tertutup pada saat kita pasang nah disini kita ukur tegangan baterainya masih ada tadi kita cek disini sekitar 3,71 volt nah disini baterainya sudah kita pastikan masih ada kita pastikan masih ada tegangan dan kita pastikan juga tadi untuk positif negatifnya supaya tidak terbalik saat penyambungan kabelnya nah kita akan sambung kembali untuk kabelnya nah disini kita pastikan jangan sampai terbalik untuk penyambungan kabel positif dan negatifnya nah disini kita kita tambahkan sedikit timah lalu kita pasang kabelnya dengan kawan nah disini positifnya kita langsung sambung dan selanjutnya dan selanjutnya untuk negatif yang warna hitam nah jadi apabila tidak ada tanda kode positif negatif pada baterai kita harus tentukan terlebih dahulu supaya tidak terbalik dengan menentukannya menggunakan multi tester kan kawan nah disini kita langsung bungkus kembali dan kita akan susun kita pasang kembali seperti semula nah disini kita susun baterai ini dan kita pastikan kabelnya tidak ada nyangkut atau terjepit nah disini kita langsung tutup nah disini kita langsung tutup nah kita harus hati-hatikan kawan supaya tidak terbalik untuk tutupnya nah disini sudah terpasang dengan sempurna dan selanjutnya kita pasang disini ada karet untuk ring karetnya disini nah kita coba sambungkan kawan disini kita coba cas nah disini lampunya sudah nyala warna merah saat di cas dan kita akan tunggu apakah nanti lampunya ini cepat berubah dari merah menjadi biru dan kita coba angkat disini saat diangkat sudah langsung nyalakan kawan nah jadi kita pastikan disini untuk pengecasan dari TWS M25 ini sudah bisa kembali berfungsi dan dipastikan baterainya sudah kita ganti dengan yang bagus nah kita akan coba pairingkan pada HP Android disini sudah muncul TWS V5.3 kan kawan dan kita konfirmasi disini nah disini sudah dalam proses penyambungan kita tunggu sebentar dan disini sudah tersambungkan kawan nah kita akan tes fungsi atau suaranya kita coba sentuh disini dan bisa berfungsi bagian touchscreennya nah kita coba disini untuk suaranya dan disini kita coba yang kiri dan kita coba kanan nah disini kedua TWS ini sudah bisa nyalakan kawan nah jadi buat kawan seperti itulah tadi cara mengatasi TWS M25 yang tidak bisa di charge sebelah dan saat di charge langsung berubah cepat menjadi warna biru lampunya dan kita tes disini suaranya juga sudah mantap nah jadi semoga bermanfaat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya sebaikan kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan inilah tadi baterainya dan kita sudah tampilkan link di deskripsi sebaikan kawan lebih gampang mendapatkan baterai ini dan kita coba charge kembali disini dan sudah cepat bisa mengecharge nah jadi buat teman kawan semoga bermanfaat video ini sampai sini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati